Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di tahun pelajaran yang baru tahun 2020-2021 meskipun saat ini pembelajaran yang kita lakukan nantinya melalui daring atau online Ibu harapkan kalian bisa tetap semangat untuk menuntut ilmu dan bisa menjadi siswa-siswa yang sesuai visi dan misi SMKW untuk bisa unggul cerdas, mandiri, dan berhaluan ahli sunawal jamaah sepertulah memulai materi hari ini nanti Ibu akan memaparkan sosialisasi tentang KD dan KKM di semester kasal baik anak-anakku sebelum memulai sosialisasi dan materi pada pagi hari ini baiknya kita berdoa terlebih dahulu semoga Allah mudahkan semua aktivitas kita hari ini berdoa mulai berdoa selesai sosialisasi KD dan KKM 2020-2021 semester kasal kompetensi dasar yang pertama dan kedua berhubungan dengan materi surat amalan kerja yang pertama 3.37 dan 4.37 kalian nanti diharapkan bisa mendeskripsikan isi dan sistematika surat amalan pekerjaan yang dibaca kemudian bisa menyajikan simpulan dari sistematika dan unsur isi surat amalan tersebut kemudian ada 3.38 dan 4.38 kalian diharapkan nanti bisa menganalisis unsur kebahasaan dan menyusut surat amalan pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasanya dengan baik kemudian ada materi yang kedua berhubungan dengan cerita sejarah yang masuk di KD 3.39 dan KD 3.40 serta KD 4.39 dan 4.40 disini nanti tujuan pembelajarannya kalian diharapkan nantinya bisa menganalisis informasi yang mencangkup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis yang masuk dalam struktur materi cerita sejarah kemudian kalian juga bisa menganalisis unsur kebahasaannya selain itu di keterampilannya kalian nanti diharapkan bisa mengonstruksi nilai dan menulis citas sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya lanjut ke KD yang berikutnya materi berikutnya adalah materi teks editorial dimana terbagi di KD 3.41 dan KD 4.41 dimana KD ini mengharapkan nanti kalian bisa mendeskripsikan informasi berubah pendapat alternatif solusi dan simpulan terhadap isu dalam teks editorial yang berhubungan dengan KD pengetahuan dan KD ketampilannya nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan teks editorial dengan baik kemudian ada KD 3.42 dan KD 4.42 dimana kalian nanti diharapkan tujuan pembelajarannya disini kalian nantinya bisa menganalisis struktur dan kebahasaan kemudian bisa merancang atau membuat teks editorial dengan baik berhubungan dengan struktur dan kebahasaannya materi yang selanjutnya adalah materi buku fiksi materi buku fiksi ini terdapat pada KD 3.43 dan KD 4.43 dimana KD ini nanti diharapkan kalian bisa melaksanakan tujuan pembelajaran antara lain bisa menilai isi isi dari dua buku fiksi baik cerita pendek maupun puisi jadi bisa membandingkan nilainya kemudian menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik bahasan baik lisan maupun tulisan dengan format laporan format laporan bagaimana membuat diskusi tentang buku yang dibaca demikian tadi pemaparan KD dan KKM yang harus kalian tembus selama satu semester gasal ini ibu harapkan nantinya setiap tugas-tugas yang ibu berikan kalian bisa mengumpulkan dan memperoleh nilai di atas KKM agar tidak melakukan kegiatan remedial oke anak-anakku kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini materi ini berhubungan dengan surat yang ditulis seseorang guna untuk melamar pekerjaan yang sering kalian temui di masyarakat surat apa itu surat bentuk resmi yaitu surat lamaran pekerjaan sebelum ibu tampilkan beberapa slide tentang pemahaman materi ini ibu harap kalian menyiapkan catatan kecil yang nantinya bisa kalian buat simpulan di situ dan menanyakan suatu hal yang tidak kalian pahami dan bisa menghubungi ibu lewat WA atau telepon 081703926722 lamaran kerja merupakan surat yang dibuat oleh pencari kerja atau seorang pelamar yang ditujukan kepada suatu instansi atau perusahaan akan mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan fungsinya surat ini sebagai permohonan pekerjaan kepada suatu instansi untuk jabatan tertentu kemudian ada bentuk-bentuk ciri-ciri di situ antara lain singkat dua orisinil atau hasil karyanya sendiri tidak menjiptak seseorang tiga sekedar memperkenalkan diri tidak perlu menceritakan rewet hidup jadi dalam penampilan nanti daftar rewet hidupnya hanya sekitar identitas dirinya bukan jalan hidup atau rewet hidupnya mulai kecil sampai dewasa yang terakhir menggunakan bahasa resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EJD macam-macam sumber informasi sumber informasi dari empat jenis sumber informasi ini nantinya berbeda pada penggunaan kalimat awal dalam penulisan surat lamaran pekerjaan yaitu yang pertama berdasarkan inisiatif sendiri yaitu keinginan pribadi seseorang untuk melamar pekerjaan contoh yang bertanda tangan di bawah ini koma saya nama tempat tanggal pendidikan alamat diisi lengkap identitasmu dengan ini mengajukan permohonan kerjaan sebagai posisi apa yang kalian inginkan yang kedua berdasarkan informasi dari seseorang berarti berdasarkan informasi dari seorang karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut contohnya sehubungan dengan informasi dari titik-titik diisi nama karyawan yang memberikan informasi dengan ini saya mengajukan nomoran kerjaan sebagai posisinya apa yang ketiga iklan atau media cetak contoh kalimat pembukanya setelah membaca iklan loongan kerja dalam harian apa isi harian apa misalkan jawab pos memorandum dan lain sebagainya tanggal berapa yang isinya menyatakan tentang loongan pekerjaan sebagai titik-titik dengan ini saya mengajukan permohonan pekerjaan yang keempat berdasarkan pengumuman sesuatu yang diumumkan atau ditempel misalkan di dinas tenaga kerja contoh kalimat pembukanya setelah membaca pengumuman di dinas tenaga kerja transmigasi dan usaha kerja menengah kota titik-titik kota apa misalkan Surabaya tentang loongan kerja sebagai resepsionis misalkan dengan ini saya mengajukan permohonan pekerjaan kepada bapak atau ibu sistematika atau urutan penulisan surat lamang pekerjaan yang pertama tempat dan tanggal surat yang kedua hal atau perihal surat yang ketiga lampiran keempat alamat surat alamat surat yang harus jelas kelima salam pembuka kemudian isi isi yang terbagi menjadi opsen A B C dan D dari paragraf pembuka terus paragraf isi daftar lampiran dan paragraf penutup kemudian ada salam penutup tanda tangan dan nama jelas coba kalian perhatikan bagan yang di samping itu diamati cara jelas yang perlu dilampirkan dalam surat lamanan pekerjaan seperti yang terdapat dalam sistematika penulisan surat lamanan pekerjaan ada bagian isi opsi yang D tadi kan ada daftar lampiran disini yang perlu dilampirkan antara lain kurikulum vitae atau biasa disebut dengan daftar riwayat hidup kemudian ada fotokopi jasa terakhir misalkan lulusan SMK berarti SMK kalau lulusan S1 berarti S1 dan lain sebagainya yang ketiga fotokopi sertifikat 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 biasanya sertifikat makang juga bisa sertifikat les bahasa inggris atau les mengetik 12 jari dan sebagainya yang keempat surat keterangan kelakuan baik biasanya didapatkan dari kepolisian yang kelima surat keterangan pengalaman kerja surat keterangan ini biasanya dari suatu perusahaan atau instansi dimana kalian telah bekerja sebelumnya yang keenam surat keterangan berbadan sehat biasanya diminta dari pukis mas kemudian fotokopi KTP atau SIM jika diminta jadi sifatnya sunah yang keelapan pas foto 3x4 atau 4x6 bagaimana penulisan surat laman pekerjaan harus menggunakan bahasa seperti apa bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan dan simpatik maksudnya orang itu agar tertarik dengan kita biasanya dilampirkan melampirkan sertifikat dan keunggulan kita misalkan dapat mengolosikan MIOP dapat mengolosikan komputer MS Word Excel animasi dan sebagainya yang kedua menggunakan kalimat efektif dan komunikatif kalimatnya tidak bertele-tele tidak berlebihan yang ketiga menggunakan bahasa baku sesuai ejaan yang disempurnakan yang keempat ejaan yang tepat kemudian kalimat singkat padat dan jelas atau sama dengan kalimat yang efektif tadi berikut ibu berikan contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi yaitu inisiatifnya sendiri tanggal surat dituliskan Surabaya koma 12 Juli 2020 ini yang bentuknya baku tidak ada bentuk lain selain bentuk ini yang kedua ada bagian hal dituliskan permohonan pekerjaan ditulis huruf kapital awal kemudian yang kata kedua pakai huruf kecil kemudian bentuk lampiran yang ketiga dituliskan angka 1 kemudian huruf seperti itu kemudian berkas karena ada lampiran-lampiran maka jadinya harus menggunakan kata berkas bukan lampiran lagi yang selanjutnya ada sistematika alamat surat alamat surat yang disini jelas dituliskan yang terhormat titik tidak usah kata kepada seperti surat-surat yang pernah kalian terima kata kepada tidak diperbolehkan di dalam bentuk surat lamaran pekerjaan atau surat-surat yang lainnya biasanya kata kepada itu digunakan untuk alamat surat yang letaknya di alamat luar atau seperti di amplop kalau di dalamnya dalam surat ini tidak usah menggunakan kata kepada cukup yang terhormat titik bapak ibu personalia PT tidak pakai titik aneka jaya selatan jalan margomulyo 78-80 surabaya disini diperlukan kata jalan karena letak alamatnya berada di depan atau jalan raya tidak masuk gang kalau rumahnya masuk gang seperti wonosarilor gang 2 nomor 6 tidak butuh kata jalan lagi jadi kata jalan disini digunakan untuk alamat yang letaknya di luar tidak masuk gang tidak boleh disingkat JR paham? coba kalian amati lagi yang selanjutnya ada salam pembuka dengan hormat pakai dalam pembuka dengan hormat tidak boleh salam-salam yang lain kemudian ada kalimat pembuka yaitu yang bertanda tangan di bawah ini ini termasuk isikan nama alamat pendidikan harus diisi dengan jelas lanjut ke bagian isi yaitu kalimat bermaksud melamar pekerjaan sebagai manajer keuangan di perusahaan yang bapak ibu pimpin ada pun sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan nomor 1 sampai nomor 5 kemudian misalkan juga ditambahkan nomor 6 fotokopi sertifikat-sertifikat yang menunjang untuk melamar pekerjaan ini boleh disini masuk ke isi bagian daftar lampiran kemudian bentuk sistematika yang berikutnya dan kalimat penutup demikian selat lamaran ini saya buat besar harapan saya untuk bisa bergabung menjadi karyawan di perusahaan yang bapak ibu pimpin atas perhatian bapak ibu saya ucapkan terima kasih disitu harus menggunakan kata atas perhatian bapak atau ibu tidak boleh bentuknya karena pihak ketiga disini hanya pihak pertama dan pihak kedua yang sering berhubungan kemudian adalah salam penutup hormat saya pandai tangan dan nama terang pelamarnya coba kalian amati lagi selat-selat contoh satu dan dua ini coba pahami dengan baik apabila nanti dapat kesulitan kalian bisa menghubungi ibu atau kalian juga bisa mencari sumber referensi lain di google kalian bisa browsing juga atau melihat selat lamaran pekerjaan kakak-kakak kelasmu kakakmu yang sudah melamar pekerjaan juga bisa jadikan sumber informasi masuk ke slide berikutnya ada daftar riwayat hidup atau biasa disebut dengan kurikulum vitae disini bukan daftar riwayat hidup yang ditulis panjang sebentuk paragraf seperti jepan bukan tapi hanya identitas yang ditampilkan ada pembagian disini identitas pribadi meliputi identitas pribadi pelamar nama tempat tanggal lahir agama satu selamat rumah telepon besar juga ditambahkan kebangsaan kemudian ada riwayat pendidikan disini bisa ditulis riwayat pendidikan bisa ditulis pendidikan apa bedanya bedanya kalau riwayat pendidikan ditampilkan dari lulusan yang terendah dulu dari SD sampai lulusan tertinggi misalkan S1 disitu tapi kalau dituliskan pendidikan dibalik dari yang tinggi ke yang rendah berarti mulai dari S1 sampai ke SD coba nanti dibedakan kemudian slide yang selanjutnya disini tampilkan pengalaman bekerja apabila seseorang itu sudah mempunyai pengalaman 1 sampai 4 itu misalkan sebagai staff akutansi di Indomobil selama 5 tahun dan sebagainya bagaimana jika tidak punya pengalaman kerja tidak usah ditulis tapi bisa ditambahkan kemampuan kalian seperti apa misalkan mampu membuat animasi desain misalkan mampu untuk mengoperasikan Excel dengan baik demikian kemudian masuk ke kalimat akhir demikian daftar rewired hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum gunanya apa agar nanti perusahaan atau extensi lebih mempercayai daftar riwayat hidup yang kita tulis jadi kita tidak boleh menuliskan ini kurukulum fitinya dengan tidak sesuai dengan keadaan kita tapi harus sesuai real dengan keadaan kita sebelum pembelajaran hari ini ibu akhiri ibu akan memberikan beberapa simpulan tentang materi yang terkait pembelajaran hari ini ibu yakin kalian sudah mencatat poin-poin penting yang bisa kalian gunakan sebagai simpulan materi ada pun inti dari pembelajaran hari ini bahwa surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis seseorang kepada suatu instansi atau perusahaan fungsinya untuk melamar pekerjaan sesuai dengan posisi yang diinginkan syaratnya penulisan surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan sistematika dan kaedah kebahasaan diharapkan surat ini bisa ditulis dengan rapi bersih tanpa coret-coret dan ataupun bisa diketik perhatikan sistematika dan kaedah dalam penulisan kemudian bisa dilampirkan kurikulum VT atau daftar riwayat hidup yang ditulis oleh si pelamar harus real atau sesuai dengan keadaan sebenarnya kemudian juga dilampirkan beberapa berkas yang lain fotokopi ijazah fotokopi surat keterangan pelakuan baik surat kesehatan pas foto dan daftar riwayat hidup atau kurikulum VT oke anak-anakku tugas untuk kalian di rumah coba kalian cari satu iklan di media cetak kemudian tulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan iklan yang ditampilkan kemudian tulis itu di lembaran kertas folio bergaris masukkan dalam amplop coklat yang berukuran sesuai dengan kertas folio tersebut kapan tugas itu dikumpulkan tugas dikumpulkan setelah pembelajaran hari ini dua minggu berikutnya nanti ketua kelas mohon koordinasi dengan ibu terlebih dahulu kapan bisa dikumpulkan tugas tersebut demikian pembelajaran hari ini ibu akhiri sebelumnya ibu minta kalian tetap belajar di rumah untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang cerita sejarah pelajari di rumah jangan banyak main hp dan tetap di rumah hidup sehat jauhi kerumunan tetap pakai masker oke anak-anakku ibu hairi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat